Selamat pagi, semua dalam keadaan baik, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kembali penjelasan tentang visi yang Tuhan berikan melalui gembala pembina kita, yaitu tahun 2019, tahun kelahiran yang baru. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang hati dan roh yang baru. Mari bersama-sama kita melihat di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Ini adalah ayat yang menjadi ayat tema kita di tahun 2019 ini. Alkitab berkata demikian, Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di tahun ini Bapak Ibu Sedara Tuhan berjanji kepada kita bahwa dia akan memberikan hati yang baru buat jemaatnya. Apa yang Bapak Ibu Sedara harapkan dari Tuhan di tahun ini? Mungkin ada yang berharap Tuhan kalau boleh saya punya pekerjaan yang baru. Karena saya tidak punya pekerjaan di tahun yang lalu. Saya boleh punya usaha yang baru. Saya boleh punya keluarga rumah yang baru maksud saya. Rumah yang lama sudah sangat tidak layak Tuhan kalau boleh rumah yang baru atau rumah saya diperbaharui. Atau mungkin juga ada yang berkata, Kendaraan saya lebih lama di bengkel daripada di jalan. Saking seringnya mogok. Saya kalau bisa Tuhan kasih saya kendaraan yang baru. Silahkan Bapak Ibu Sedara. Dia adalah Bapak yang baik. Dia tahu semua kebutuhan anak-anaknya. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Sedara bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang sebetulnya lebih diperlukan oleh kita. Yaitu hati yang baru. Segala kekayaan dunia Bapak Ibu Sedara. Memang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi biarlah hati kita boleh terbuka hari ini. Bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang baru. Yang lain biarlah menjadi bonus yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Nah mari kita lihat apa sebetulnya hati yang baru itu. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-24, ayat 7 bagian A, Alkitab berkata, aku akan memberi kepada mereka suatu hati untuk mengenal aku. Hati yang baru Bapak Ibu Sedara adalah hati yang sanggup untuk mengenal Tuhan. Memang di hadapan pemerintah dan di hadapan hukum, Kristen adalah satu dari enam agama yang diakui. Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Bagi masyarakat Indonesia, Kristen adalah salah satu agama dari enam agama yang diakui di Indonesia. Tapi Bapak Ibu Sedara sebagai orang Kristen, kita sendiri harus tahu, harus sadar bahwa Kristen bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Kekristenan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak aktivitas agama kita, Bapak Ibu. Tapi kekristenan kita ditentukan oleh seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Aktivitas ibadah yang dilakukan seperti ini adalah sebuah bagian dari semua hal yang ada di dalam kekristenan. Sebuah peringatan Bapak Ibu Sedara yang Tuhan berikan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-25. Matius 26 ayat 25. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir. Karena sebentar lagi akan ditangkap untuk diadili dan disalibkan. Di dalam perjamuan yang terakhir itu, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Dan semua orang, semua murid-muridnya menjawab, Bukan aku ya Tuhan. Tetapi di dalam ayat 25 dikatakan, Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ketika Tuhan berkata, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Maka murid-murid yang lain berkata, Bukan aku ya Tuhan. Bukan saya kan Tuhan, bukan saya. Tapi Judas, bapak ibu saudara, Dia menjawab dengan perkataan yang lain. Bukan aku ya Rabi. Yang lain menjawab dengan perkataan Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Murid yang lain menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi Judas hanya menganggap Yesus sekedar Rabi. Rabi itu artinya pengajar. Rabi itu artinya manusia biasa. Yang diberikan karunia untuk mengajar, bapak ibu saudara. Jadi bagi Judas, Yesus bukanlah Tuhan. Judas hanya mengenal Yesus sebagai Rabi, sebagai manusia. Dan kita tahu, bapak ibu saudara, setelah itu Judas binasa. Karena ketika dia sudah jual gurunya, Dia menggantung dirinya dan mati menemui kebinasaan. Judas, bapak ibu saudara, binasa. Karena mengenal Yesus hanya sebagai Rabi dan bukan Tuhan. Judas tidak pernah binasa di dalam gelombang Danau Galilea. Ketika Danau Galilea mereka arungi dan ada gelombang besar, Ada angin sakal, perahu sudah terombang-ambing. Tidak pernah salah satu murid Tuhan jatuh ke air dan akhirnya meninggal dunia. Judas pun tidak mengalami kebinasaan seperti itu, bapak ibu saudara. Tapi Judas binasa karena dia tidak mengenal Tuhan. Hosea 4, ayat yang ke-6 berkata, Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dalam terjemahan lain dikatakan, Umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang aku. Bapak ibu saudara, percayalah kita sebagai orang Kristen Tidak akan pernah binasa di dalam setiap permasalahan hidup. Setiap gelombang hidup tidak pernah membuat kita binasa. Kita binasa ketika kita tidak mengenal Tuhan. Nah tahun ini bapak ibu saudara, Tuhan inginkan beri kita hati yang baru. Supaya kita bisa mengenal dia. Bagaimana caranya bapak ibu saudara? Saya coba ambil di dalam sebuah peristiwa yang tercatat dalam kitab Daniel. Yaitu dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Ketika tiga sahabat Daniel yaitu Sadra, Mesa dan Abednego. Harus menghadapi dapur api untuk mempertahankan imannya. Ayat 13 dikatakan, Sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan di dalam marahnya dan geramnya Untuk membawa Sadra, Mesa dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu menghadap Raja. Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka. Apakah benar hai Sadra, Mesa dan Abednego. Bahwa kamu tidak memuja Dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Raja Nebuchadnezzar, Bapak Ibu, membangun sebuah patung emas yang tinggi besar. Dan ketika musik dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah patung ini. Ketika itu terjadi, musik dibunyikan, semua orang sujud menyembah patung. Artinya menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan. Tiga orang ini, Sadra, Mesa dan Abednego tetap berdiri. Tidak mau menyembah, tidak mau sujud. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap dan dibawa kepada Raja. Dan Raja memberikan satu lagi kesempatan. Sekarang saya kasih satu kesempatan lagi. Ayat 15-nya berkata, Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangka kala, Seruling, Kecapi, Rebab, Gambus, Serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, Kalau Sadra, Mesa dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, Apa yang terjadi? Kamu akan dicampakkan seketika itu juga, Kedalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekali lagi mereka dikasih kesempatan. Sekarang saya kasih kesempatan. Kalau kamu dengar bunyi-bunyian, Sujud menyembah. Kalau tidak mau juga, Aku akan masukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah Sadra, Mesa, dan Abednego menjadi takut? Ayat 16 berkata, Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja di Bukatnesar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku di dalam hal ini. Gak ada gunanya kami jawab. Mengapa? Ayat 17-nya. Bapak Ibu Saudara mari perhatikan. Ayat 17 dan ayat 18 yang menjadi kunci kemenangan dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka mengenal alahnya seperti ini. Ayat 17 berkata, Jika alah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Sadra, Mesa, dan Abednego berkata, alah yang kami sembah adalah alah yang sanggup melepaskan kami. Inilah iman dan pengenalan pertama yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus miliki di tahun ini. Kita harus mengenal bahwa alah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah alah yang sanggup melepaskan kita dari segala sesuatu yang mengancam dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. alah yang kita sembah adalah alah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun yang manusia tidak bisa lakukan, alah kita bisa lakukan. Langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Karena firmannya. Karena alah sanggup. Apalagi Bapak Ibu Saudara untuk menjawab doa kita. Untuk melepaskan kita dari setiap permasalahan. Untuk menolong kita keluar dari setiap kesulitan. Untuk menyembuhkan penyakit kita. Bapak Ibu Saudara dan saya harus percaya, bahwa dia sanggup untuk lakukan itu semua. Dia alah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun sanggup Tuhan lakukan. Buat kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Aminnya masih ada di sini? Atau sudah pulang? Bapak Ibu Saudara, di tahun 2019, mungkin kita menghadapi permasalahan. Mungkin kita menghadapi kesulitan. Tapi pegang iman kita. Pegang iman ini. Pengenalan kita. Bahwa kita kenal alah yang kita sembah. Alah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Menjawab doa Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan, semudah membalikan telapak tangan. Tidak ada yang terlalu sulit. Mungkin kita berkata, Pak, masalah saya sulit, Pak. Masalah dalam keluarga saya sulit. Hubungan saya dengan pasangan, dengan dalam pernikahan, sudah semakin sulit. Tidak ada jalan keluar. Mungkin bagi manusia tidak ada jalan keluar. Mungkin bagi manusia sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Masalahnya begini, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang yang punya kesulitan, punya masalah, merasa dirinya yang paling bermasalah, paling menghadapi kesulitan yang paling besar dalam hidupnya. Pak, saya punya kesulitan paling besar. Orang lain tidak ada yang punya kesulitan seperti saya. Tapi sebetulnya kalau kita jalan keluar, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan banyak orang, banyak orang punya kesulitan yang jauh lebih besar daripada kesulitan kita. Kita selalu menganggap bahwa masalah kita, masalah yang terbesar. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita kenal, bahwa Allah yang kita sanggup, bahwa Allah yang kita sembah, sanggup melakukan dan menjawab setiap doa kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ada pengenalan yang kedua yang harus kita perhatikan. Ayat 18-nya dikatakan, Tetapi seandainya tidak, ini agak tidak enak sedikit Bapak Ibu Saudara, Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas, yang Tuhan ku dirikan itu. Pengenalan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Sadra Mesa dan Medego berkata, kami percaya, dan kami mengenal, bahwa Allah yang kami puja, Allah yang sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sadra Mesa dan Medego juga mengenal, bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang memiliki kehendak. Karena dia Allah yang berkepribadian, punya kehendak, punya kemauan, punya kedaulatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara inilah pengenalan yang kedua, yang harus dilengkapi dalam hidup kita. Bukan saja kita percaya, bahwa Allah kita Allah yang penuh kuasa, tapi kita juga harus mengenal, dia punya Allah, kita punya Allah, yang punya kehendak di dalam hidupnya. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena merasa doanya tidak dijawab sama Tuhan. Tapi ketika berbicara, ketika kita sharingkan, ketika kita renungkan, ternyata Bapak Ibu Saudara, doa kita sebetulnya sudah dijawab sama Tuhan. Cuma masalahnya begini, jawaban yang Tuhan kasih, tidak sesuai dengan kehendak kita. Contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara, karena saya sekarang melayani di dalam pernikahan, jadi banyak pengalaman di dalam pernikahan itu. Ada seorang ibu yang datang dan konseling kepada saya, dia berkata suaminya melakukan hal yang tidak baik. Pak, tolong doakan supaya suami saya diubah hatinya oleh Tuhan. Supaya suami saya berubah, Pak. Dan kalau suami saya berubah, pernikahan kami bisa diselamatkan. Oke, sebagai hamba Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa minta Tuhan ubahkan hati suaminya, dan dia bisa kembali hidup bahagia bersama suaminya. Lalu kemudian, berapa minggu kemudian dia datang lagi, dan saya tanya, suami sudah berubah? Belum, Pak. Masih seperti itu juga? Oh, ayo kita berdoa lagi. Sekarang supaya biar lebih, doanya lebih baik, kita berdoa bersama-sama, nanti ibu pulang, saya pulang, di rumah kita masing-masing, kita berdoa sama-sama. Setiap hari kita berdoa sama-sama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dia pulang setelah didoakan. Berapa minggu lagi datang, gimana Bu? Suami pasti sudah berubahkan, Tuhan kita punya, kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia bilang, belum Pak, malah semakin menjadi-jadi. Aduh, saya sendiri juga bingung Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berdoa lagi, karena saya juga manusia terbatas. Tidak bisa berbicara, karena juga suaminya tidak mau ketemu. Kita doa lagi, berapa minggu kemudian, dia datang lagi Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, Pak, doa saya belum dijawab sama Tuhan. Suami saya makin lebih aneh lagi. Suami saya bahkan lebih melakukan semuanya. Aduh, saya berdoa terus, saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Berapa lama dia tidak datang, dan satu kali dia datang lagi kepada saya. dan dia berkata, Pak, sekarang saya mengerti, sebetulnya Tuhan sudah jawab doa saya. Oh, suami Ibu sudah berubah? Belum Pak. Loh, gimana jawaban doa dari Tuhan? Ternyata, saya melihat, bahwa selama beberapa bulan ini, saya bisa lebih sabar, Pak. Saya bisa menghadapi suami saya, dengan lebih baik. Dengan lebih sabar. Dengan lebih bijaksana lagi. Saya bisa bilang sama anak-anak. Anak-anak mengerti. Dan kita mulai berdoa. Dulu saya enggak pernah berdoa sama anak-anak. Sekarang mulai berdoa. Dulu saya enggak pernah baca Alkitab. Sekarang saya mulai baca Alkitab. Ternyata, Tuhan menjawab doa saya, dengan cara saya diubahkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah lagi datang. Saya percaya, hari ini, suaminya juga sudah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Ini masalah, kepengennya ya, ini tuh Tuhan. Suami saya kalau diubah. Anak-anak muda mungkin berkata, orang tua saya Tuhan, yang kolot. Padahal kolot itu kan juga tua ya. Ya makanya disebut orang tua, karena kolot Bapak Ibu Saudara ya. Kalau masih muda, orang muda, bukan orang tua. Orang tua saya, kalau orang tua saya mengerti, saya ingin orang tua saya yang diubah sama Tuhan. Padahal mungkin, Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa itu, Tuhan sedang mengubah hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa di dalam Tuhan, menjadikan kita lebih serupa dengan Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Coba lihat, ketika Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab ini, apakah Nebu Katnesar menjadi takut, dan berkata, aduh Tuhan kamu hebat ya, dan kemudian mereka dilepaskan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sadra, Mesa, dan Abednego tetap masuk dalam dapur api. Bahkan dapur apinya dipanaskan sampai tujuh kali lipat. Orang-orang yang menggotong mereka untuk dilemparkan ke dalam dapur api, sebelum masuk ke dapur api, sudah mati Bapak Ibu. karena begitu panasnya itu dapur api. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego dimasukkan ke sana, tidak ada bau hangus sedikit pun. Baju mereka, rambut mereka tidak terbakar. Yang terbakar mungkin cuma tali-tali pengikat saja. Dan bahkan orang berkata, ada pribadi yang keempat yang mukanya seperti anak dewa. Dan saya percaya itulah kemungkinan besar, malekat atau bahkan Tuhan sendiri turun menyertai mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dapur api yang mereka hadapi, tidak menghanguskan mereka, tidak membakar mereka, tetapi itu cuma mematangkan iman mereka. Ketika kita berdoa, mungkin Tuhan tidak jawab dengan jalan atau cara seperti yang kita kehendaki. Kita mungkin masih tetap mengalami hal itu, tetapi Bapak Ibu Saudara percayalah, itu tidak akan pernah menghanguskan iman kita. Hanya mematangkan iman kita saja. Inilah pengenalan yang harus kita mengerti. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang punya kehendak. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, bahkan sering kehendaknya tidak sama dengan kehendak kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Allah, yang pertama dia akan memiliki keteguhan hati yang menghasilkan otoritas dan kuasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Allah, maka kita punya keteguhan hati. Saya tidak akan tinggalin Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin tidak menjawab doa saya. Sekalipun mungkin Tuhan belum menyembuhkan saya. Sekalipun Tuhan mungkin belum menolong saya. Tapi kita punya keteguhan hati. Saya tidak akan tinggalkan iman saya. Orang yang mengenal Allah akan memiliki damai sejahtera. Yang menghasilkan keberanian. Tuhan berikan damai sejahtera. Sadra, Mesa dan Mereko tidak takut menghadapi dapur api itu. Kenapa? Damai sejahtera Tuhan melindungi mereka. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Allah akan mengalami penyertaan Allah secara sempurna. Di dapur api mereka melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Di setiap masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara dan saya akan melihat Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Apa hati yang baru? Yeremia pasalnya yang ke-24 ayat 7 bagian B. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yang kedua, hati yang baru adalah hati yang sanggup untuk bertobat setiap hari. Bapak Ibu Saudara saya boleh bertanya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang dari sejak dibaptis sampai sekarang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Boleh angkat tangan ya. Bapak Ibu ngerti kan pertanyaan saya? Yang dari sejak dibaptis sampai sekarang belum pernah melakukan dosa, boleh angkat tangannya? Tidak ada yang berani angkat tangan Bapak Ibu Saudara? Hai para pendosa? Oh bukan, saya pun juga tidak berani angkat tangan. Kita manusia yang belum sempurna. Kita masih melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Saya juga hamba Tuhan yang belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang sedang berjalan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kesempurnaan di dalam dia. Mungkin kita melakukan kesalahan dan segala sesuatunya itu diselesaikan Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan alasan. Bukan dengan dali. Bukan dengan menyalahkan orang lain. Tapi kita selesaikan semuanya dengan pertobatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara lihat pentingnya pertobatan yang sejati? Yang pertama di dalam Roma 2 ayat yang 4 dikatakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan yang sejati adalah respon kita terhadap kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Tuhan sampai hari ini masih bermurah hati kepada kita. Sampai hari ini dia sabar. Sampai hari ini dia lapangkan hatinya untuk menerima segala kekurangan kita. Respon yang terbaik adalah pertobatan kita. Coba saya minta Bapak Ibu Saudara tarik nafas sedalam-dalamnya, dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Lepaskan. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Tahan, lepasinnya besok. Jangan Bapak Ibu Saudara lepaskan. Ketika Bapak Ibu Saudara menarik nafas. Mau pelan? Sedikit-sedikit? Orang yang terengah-tengah gitu. Atau mau narik nafas panjang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara tiba-tiba disodori kwitansi? Bayar untuk nafasnya? Gak pernah Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah di rumah sakit, satu liter oksigen plus hidrogen yang diberikan kepada orang sakit untuk bisa bernafas. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu Saudara, satu liternya itu sekitar 24 ribu. Dan ada orang yang pernah menghitung dengan angka seperti itu. Satu bulan kita bernafas Bapak Ibu, maka kita harus membayar 1,4 miliar untuk kita bernafas. Ada diantara Bapak Ibu Saudara yang punya penghasilan 1,4 miliar per bulan. Pak, jangankan punya penghasilan sebesar itu. Lihat duitnya aja belum pernah, Pak. Itu baru nafas loh Bapak Ibu. Belum kalau sinar matahari. Kalau matahari department store ada diskon sinar matahari, enggak ada diskon Bapak Ibu Saudara. Sinar matahari Tuhan harus, Tuhan menyuruh kita untuk harus bayar. Belum kalau air, belum hal-hal yang lain. Sanggup enggak kita bayar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada satupun manusia yang bisa sanggup bayar. Tapi sampai hari ini kita bisa hidup. Kita bisa bernafas. Kita bisa nikmati sinar matahari. Kita bisa menikmati segala anugerah Tuhan. Bukankah itu adalah kemurahan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara tadi pagi bangun, lalu ketika kita bangun kita bisa melihat lagi keluarga kita. Kita bisa ke WC, membereskan segala sesuatu dari yang kecil sampai yang besar Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu anugerah Tuhan? Banyak orang tidur dan pagi harinya enggak bangun-bangun. Banyak orang Bapak Ibu Saudara, maaf ini, yang sudah berminggu-minggu enggak bisa buang sesuatu dari tubuhnya. Itu jadi penyakit. Tapi kalau kita bisa lancar semuanya, bukankah itu kemurahan Tuhan? Dan respon yang terbaik adalah pertobatan yang sejati. Tuhan ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, bahkan ampuni apa yang saya tidak sadari. Seringkali kita berpikir kita tidak melakukan kesalahan, tapi siapa tahu ada orang yang tersinggung dengan perkataan kita. Kita pikir itu bercanda, tapi ada orang tersinggung. Itu juga kesalahan Bapak Ibu Saudara. Minta ampun. Pertobatan menyelesaikan semuanya itu. Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 9-10 berkata, Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya. Pertobatan yang sejati yang kedua, itu adalah sebuah proses meninggalkan manusia lama, dan mengenakan manusia baru. Ada dua jenis orang Kristen Bapak Ibu. Jenis yang pertama adalah jenis seperti penjahat yang disalib sebelah Tuhan. Belum melakukan apa-apa, belum kebaik suci, belum memberikan persembahan, belum berubah hidupnya, karena dia sudah tinggal menunggu waktu saja mati. Hanya dengan iman yang sederhana dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Tuhan Yesus langsung berkata, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Firdaus itu apa Bapak Ibu? Sebuah tempat transit sebelum kita masuk ke dalam surga. Itu adalah satu tempat di mana orang mati dalam Tuhan disimpan. Jadi saudara-saudara kita, nenek moyang kita yang mati dalam Tuhan, sekarang adanya di Firdaus. Kalau mereka yang mati tidak dalam Tuhan, tidak langsung masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah tempat namanya Hades disimpan situ. Hades sudah semi-semi neraka. Neraka yang asli namanya Gehenna masih kosong sampai hari ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau jadi penghuni pertama? Pasti tidak ada yang mau. Penghuni pertamanya nanti Antikris dan Imam palsu, Nabi palsu. Bapak Ibu Saudara ketika orang ini belum melakukan apa-apa. Karena iman yang sederhana, dia masuk ke dalam Firdaus. Diselamatkan. Masuk ke dalam sebuah janji Tuhan. Itu jenis yang pertama. Mungkin ada di antara orang Kristen. Yang begitu dibaptis, begitu diangkat keluar, waduh sudah tidak bernafas lagi. Nah itu seperti penjahat itu Bapak Ibu Saudara. Dia langsung masuk ke Firdaus. Tapi kan Bapak Ibu tidak seperti itu. Kita jenis orang Kristen yang kedua. Yang setelah dibaptis, masih hidup sampai sekarang. Tuhan kasih waktu. Tuhan kasih kesempatan. Dimana Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengalami perubahan. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita sedang berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Tidak lagi seperti dulu. Jangan hidup puas dengan keselamatan, tapi hidup dalam dosa terus-menerus Bapak Ibu. Tapi kita harus terus berubah, berubah, berubah. Sampai kita serupa dengan Kristus. Yesus tidak perlu berubah. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Dulu sekarang dan selama-lamanya dia tidak berubah. Dia Allah yang sempurna. Kita belum sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita yang harus berubah. Pertobatan yang sejati ditandai dengan adanya kesadaran, pengakuan, dan perubahan. Tiga hal ini Bapak Ibu Saudara yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertobat, kita harus sadar. Kita harus mengakui dan kita harus berubah. Tanpa tiga ini namanya cuma penyesalan. Nyesel sudah berdosa, tapi melakukan hal yang sama. Apa bedanya Petrus dengan Judas Bapak Ibu? Dua-duanya melakukan dosa yang sama sebetulnya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Judas menjual Tuhan Yesus. Sama-sama mengkhianati Yesus. Tapi kenapa Judas akhirnya mati gantung diri? Tapi Petrus bisa dipulihkan dan bahkan menjadi rasul Tuhan. Pemimpin dari rasul-rasul Tuhan. Masalahnya adalah Petrus bertobat. Judas cuma menyesal. Hati-hati sebagai orang Kristen. Jangan cuma menyesal. Harus bertobat. Dan pertobatan sejati ditandai yang pertama. Sadar, sadar. Bapak Ibu Saudara, kita orang berdosa. Kita sering melakukan kesalahan. Sadar. Jangan selalu cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Jangan terlalu sombong mengatakan bahwa kita orang yang baik, orang yang tidak bersalah. Sadar, kita adalah orang berdosa. Yang kedua ngaku. Dalam hubungan suami istri, jangan selalu cari benar atau salah. Saya yang benar, dia yang salah. Saya yang benar. Pokoknya saya sebagai suami harus benar. Istri yang salah. Jangan sampai kita didapati kesalah. Salah. Waduh, bahaya. Bapak Ibu Saudara ngaku. Daud ketika dia mengaku dosanya. Tuhan ampuni. Setiap dosa ada konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi, dosa yang di dalam diri kita Tuhan ampuni. Beda dengan Saul. Ketika Saul menutupi segala dosanya dengan berbagai alasan. Saul tidak diampuni. Dan bahkan dia matinya juga bunuh diri. Tapi, Daud meninggalnya di dalam usia yang sangat tua. Penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Sebagai Raja Israel yang dihormati. Pertobatan mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah perubahan. Harus berubah dong. Kalau kita bertobat harus berubah. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini berubah. Sehingga ketika kita kembali ke pasyarakat. Kembali ke keluarga kita. Keluarga kita, masyarakat akan melihat sebuah perubahan terjadi. Dan mereka akan tertarik untuk mengenal Tuhan. Coba bayangkan kalau orang Kristen tidak berubah. Sama seperti orang dunia. Bagaimana orang dunia bisa tertarik. Mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan tertarik ketika kita membawa perubahan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa ya si Bapak ini setelah ikut ibadah di GBI. Apa ini? Savana Malang. Kok berubah ya? Dulu kasar. Dulu kalau ngomong, aduh kasar. Enggak kau. Itu bahasa Sundanya keluar nih. Gampang tersinggung. Gampang marah. Tapi kau sekarang jadi lembut. Gak gampang tersinggung. Justru gampang memaafkan. Orang banyak tertarik, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Pertobatan itu, Bapak Ibu Saudara, akan membawa keselamatan. 2 Korintus 7 dan 10 berkata, Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah menyesal ketika hari ini kita hidup di dalam pertobatan. Yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Hati yang baru adalah, dalam ulangan pasal 30 ayat yang ke-6, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. Hati yang baru yang ketiga adalah hati yang mengasihi Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen yang sudah kehilangan kasihnya, Bapak Ibu. Ke gereja sudah merupakan kebiasaan, bahkan sudah mulai terpaksa. Tidak ada sesuatu yang membuat dia bergairah. Kenapa? Kasihnya sudah berubah. Dulu mengasihi Tuhan Yesus, sekarang mengasihi dunia. Dunia, Bapak Ibu Saudara, melalui media sosial sedang menggembar-gemborkan semua yang bisa kita peroleh. Kita sedang ada di dalam sebuah situasi di mana seperti Tuhan Yesus dalam pencobaan yang ketiga, di atas bukit, di atas gunung yang tinggi. Iblis memperlihatkan semua kemegahan dunia. Dan Iblis berkata, kalau engkau sujud menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Kita sekarang ada dalam sebuah situasi seperti itu. Bapak Ibu Saudara lihat, media sosial, Instagram, Facebook, semuanya orang tampilkan apa Bapak Ibu Saudara? Pergi jalan-jalan ke luar negeri, makan di tempat enak, semua kenikmatan ditawarkan. Sehingga yang melihat, kapan saya bisa seperti ini ya? Kapan saya? Ada seorang yang merayakan ulang tahun anaknya, Bapak Ibu Saudara, di Switzerland. Dan dia berkata, maaf ya nak, papa cuma bisa beliin kue yang kecil ini. Kue-kuenya main kecil. Tapi Switzerland Bapak Ibu Saudara, di Swiss. Ya biarinlah kue kecil juga, saya juga mau beliin kue kecil. Tapi di Swiss belinya Bapak Ibu Saudara ya. Wah semuanya ditampilkan luar biasa. Sehingga akhirnya orang banyak mengejar, saya harus punya uang banyak, saya harus punya tabungan, supaya saya juga bisa seperti ini. Pergi kemana? Pergi ini, makan ini dan seterusnya. Kita sedang dalam sebuah situasi di mana hati kita sekarang lebih condong kepada kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Yesus akan datang yang kedua kali. Dan dia datang bukan hanya sebagai hakim, raja. Tapi dia juga datang sebagai mempelai pria. Yang akan mengangkat kita semua mempelai wanita. Bapak Ibu Saudara, di dalam pernikahan mempelai wanita itu jadi hal yang utama. Betul gak? Ada dua hal dalam pernikahan. Yang pertama orang melihat mempelai wanitanya. Cantik atau enggak? Yang kedua makanannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia makan terus. Belum sesuai dengan angpaunya. Jadi makan ini, makan ini terus. Wah udah impas sama angpaunya. Baru selesai makan Bapak Ibu Saudara. Coba kalau makanannya tidak tersedia dengan baik. Wah ada, semua diomongin. Tapi yang dilihat pertama kali mempelai wanitanya. Makanya banyak wanita-wanita yang ketika mau menikah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara ya. Ke salon. Yang jelek-jelek diperbaiki. Semuanya disiapkan. Supaya nanti pada hari hanya tampil mempesona bagi mempelai pria. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Satu minggu lagi mau nikah. Tiba-tiba ada orang datang kepada mempelai pria dan berkata. Eh saya lihat pasanganmu sedang bermesraan dengan laki-laki lain di kafe. Wah gak mungkin. Saya tahu dia setia, gak mungkin. Eh gak percaya coba nanti nanti malam di kafe itu. Malamnya itu mempelai pria lihat. Wah benar ternyata calon istrinya sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Berpandang-pandangan, berpegang-pegangan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak lah ya yang ini para pria. Mau gak melanjutkan pernikahan? Kita akan berpikir berapa kali. Belum menikah saja, sudah berani seperti itu. Mungkin Bapak-bapak yang calon mertuanya, ngapain punya menantu? Belum nikah aja, sudah tidak setia. Bagaimana nanti kalau nikah? Apa yang terjadi? Pernikahan terancam batal. Pernikahan bisa dibatalkan, tidak jadi. Nah keadaan yang sama bisa terjadi dalam hidup keranian kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kita tidak lagi mengasihi Tuhan Yesus, tapi mengasihi dunia. Yesus datang untuk yang kedua kali, kira-kira kita akan diangkat gak? Bahkan mungkin status kita dibatalkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada dunia ini. Ketika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak hilang daripada hidupnya. Hari ini Tuhan memberikan hati yang sanggup kembali mengasihi Tuhan. Hati yang baru untuk kita bisa kembali kepada kasih yang semula. Mempersiapkan kita sebagai mempelai wanita. Yang satu kali akan dijemput untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Mari kita berdoa. Hati yang baru adalah hati yang sanggup mengenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa, tapi dia juga Allah yang memiliki kehendak di dalam hidup kita. Hati yang baru adalah hati yang bisa bertobat, menyadari kesalahannya, dan berubah di dalam kehidupannya. Dan hati yang baru adalah hati yang sanggup kembali mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, kita boleh kembali kepada kasih yang semula. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih 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 Tuhan Yesus.